Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Garis Keras Beberapa hari lalu bentrokan terjadi antara 5 Oknum TNI dan 10 Oknum Polsekwasior di Kabupaten Telukwondiama, Papua Barat yang mengakibatkan Polsekwasior Porak Poranda setelah diserang oleh 5 Oknum TNI Angkatan Darat pada Sabtu 4 Maret 2023 sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian timur Komandan Distrik Militer atau Dandim 1811 Telukwondiama, Letkol Infantri Saheri saat dikonfirmasi mengakui adanya keterlibatan Oknum anggotanya dalam pengerusakan Mapu Sekwasior Menurut Saheri, pihaknya telah mempertemukan Oknum anggotanya yang terlibat dalam aksi pengerusakan untuk berdamai Para pihak Oknum sudah berdamai satu sama lain dan telah membuat pernyataan bersama agar tidak mengulangi perbuatannya serupa di kemudian hari Kata Letkol Infantri Saheri melalui sambungan telepon Senin 6 Maret 2023 Dalam surat pernyataan damai itu, kata Dandim, Oknum anggotanya yang terlibat aksi pengerusakan diwajibkan ikut membenahima Polsekwasior yang dirusak Untuk para Oknum yang terlibat akan melaksanakan pembenahan kerusakan kantor Polsekwasior sebagai bentuk sinergitas TNI dan Polri Dandim juga mengarahkan agar seluruh prajurit TNI dan jajarannya tetap menjaga nama baik institusi dan saling menghargai dengan institusi lain Arahan saya supaya tidak terjadi hal yang sama dan diperlukan komitmen untuk menjaga nama baik institusi masing-masing intinya saling menghargai ucapnya Sementara itu Kapol Resteluk Wondiama AKBP Hari mengatakan bahwa pengerusakan Polsekwasior untuk salah paham antara Oknum anggota TNI dan Polsekwasior Itu hanya salah paham dan masing-masing Oknum sudah saling memaafkan dan membuat pernyataan bersama, kata Hari Yang membenarkan bahwa fasilitas kantor Polsekwasior yang sempat dirusak akan dibenahi bersama sebagai wujud kebersamaan Antara pimpinan TNI Polri kami tetap berkomitmen menjaga sinergitas Ini yang akan kami benahi di internal masing-masing institusi sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi ucapnya Hari menambah situasi Kamtipnas di Teluk Wondiama aman terkendali pelayanan kepolisian hingga aktivitas masyarakat berjalan normal Tidak ada hal menonjol karena kami lebih kedepankan sinergitas TNI Polri untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa Sebagai aksi pengerusakan kantor Polsekwasior sempat viral di salah satu akun TikTok berdurasi 1 menit 37 detik Itu tersebar di masyarakat Dalam tayangan video TikTok itu terekam Oknum anggota yang melakukan aksi pengerusakan kantor Polsekwasior diduga dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol Kejadian itu bermula saat Oknum TNI menyebut anggota Polsekwasior yang lewat dengan kata anjing Anggota polisi yang tidak terima lantas turun dari motornya dan terjadilah keributan Dari situlah keributan semakin panjang setelah anggota polisi ini menelpon rekan-rekannya sebanyak 10 orang untuk memberikan pelajaran kepada Oknum TNI Alhasil bukannya masalah semakin selesai malah makin panjang setelah Oknum TNI yang dikeroyok polisi tidak terima Dari situlah sebanyak 5 Oknum TNI langsung menyerang Polsekwasior Dan beritanya viral di media sosial Namun masing-masing anggota TNI dan Polri saat ini sudah didamaikan oleh Dandim dan Kapolres Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan adu mekanik di kolam komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton